Tempat penampungan tenaga kerja asing asal Tiongkok dikerbak petugas gabungan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Penggerbakan dilakukan lantaran ada laporan ratusan tenaga kerja asing asal Tiongkok yang bekerja di salah satu proyek pembangunan pabrik semen. Petugas gabungan dari imigrasi kepolisian, DPRD, dan pemerintah Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan menggerbak tempat penampungan tenaga kerja asing asal Tiongkok. Petugas menemukan sejumlah warga negara asing yang mengaku berasal dari Tiongkok. Hasil pemeriksaan petugas menunjukkan dari ratusan tenaga kerja asing asal Tiongkok ini, hanya 29 orang yang memiliki kartu izin tinggal sementara atau kitas. Kami juga sudah ada bahwa satu orang asing itu harus dia bawa 25 tenaga kerja lokal. Nah ini kenyataannya apa yang kita dapatkan di lapangan itu tidak ada tenaga kerja lokal yang dipakai. Ini juga yang kami juga sangat menyayangkan. Seperti apa sebenarnya. Yang kedua, yang sangat lagi, bahwa PT Kurs tidak punya isin, isin amtang. Sedangkan dia sudah beroperasi. Ini makanya... Terima kasih.